Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Tanjung Selor. Kegiatan itu dalam rangka mengecek ketersediaan dan harga pangan saat Natal dan Tahun Baru. Bupati Bulungan Sarwani mengatakan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Bulungan, khususnya saat Natal dan Tahun Baru. Selain itu pihaknya juga mengecek harga pangan yang ada di Pasar Tanjung Selor. Hasilnya untuk ketersediaan pangan dipastikan aman sampai awal tahun 2022. Sementara untuk harga pangan, Bupati mengaku ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu cabai dan minyak goreng. Sementara untuk komoditas lainnya masih di harga normal. Jikapun terjadi kenaikan, itu sifatnya fluktuatif yang disebabkan ongkos angkut barang. Karena sejumlah komoditas seperti beras, telur, bawang merah, dan bawang putih didatangkan dari luar Kaltara. Dan stoknya pun mulai terbatas, sehingga terjadi kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Ya memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, disampaikan tadi, dan itu sangat fluktuatif. Ada yang selisih seribu atau lima ribu dan sebagainya, baik itu. Terutama beberapa komoditas yang memang didatangkan dari luar Kabupaten Bulungan. Nah tentu persoalan ini juga kan menyangkut alur distribusi dan ketersediaan dari tempat yang menyiapkan sumber-sumber itu. Nah yaitu kalau sebagian besar tadi kalau kita tanya ada yang mengambil dari Kepala Indah. Itu pun juga dengan kondisi yang sedap mengalami terbatasan. Akhirnya stok yang ada, supply yang ada di sana juga mengalami. Nah berharap dari Jawa tentu juga jalur distribusinya butuh makan waktu, dengan segala tantangan dan transportasi yang digunakan. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan alasan pedagang mendatangkan komoditas dari luar Kaltara karena kondisi cuaca di Bulungan saat ini musim penghujan, sehingga turut mempengaruhi produksi pangan lokal. Muhammad Aras, Bulungan, melaporkan.